Nah Alhamdulillah Allah itu maha baik Kirimkan utusan, ngajarin kita semua Itulah makna La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah SAW Gak berdiri la ilaha illallah Tuhan hanya Allah Tapi Allahnya kasih utusan Untuk menjelaskan semua kebutuhanmu Semua yang menjadi harapanmu Semua menjadi keinginanmu Cara menggapainya bagaimana Biar selamat caranya bagaimana Allah kirim utusan 100% semua perbuatan Dan ucapan dan diamnya utusan ini Di bawah kendali Allah SWT Jadi tidak ada yang lebih hebat Dari Nabi Muhammad SAW Ucapannya, diamnya, gerakannya Semua adalah Wahyu ilahi Jadi gak mungkin salah Kau udah paham begini Tenang buat yang udah La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah SAW Begitu punya Masalah apapun itu Punya masalah apapun itu Yang pertama kali didatangi adalah Allahnya Hidup itu sesimpel itu Cuman nih ada Yang namanya Divisi anti doa Yang dibuat oleh setan Jadi setan itu punya divisi khusus Namanya divisi anti doa Nah ini setan itu kan ada ya Divisi rumah tangga ada sendiri Ya divisi mabuk ada sendiri Divisi zina ada sendiri Tapi setan punya divisi anti doa Yang memasukkan ke kepala Umat Nabi Muhammad SAW Agar tidak berdoa Atau kalau berdoa Jangan sampai mempercayai doa Oke saya mau nanya nih sekarang Ini kok wajahnya tegang semua kenapa Senyum dikit kali gitu ya Saya mau nanya tolong dijawab jujur Yang punya hutang angkat tangan Ya yuk angkat tangan aja aku malu Punya hutang siapa tau Nanti kalau angkat tangan temennya lihat Oh ternyata dia punya hutang Dibayarin kan lumayan Ngapain malu ya Punya hutang Iya masing-masing kan punya hutang Itu kalau yang tinggal di perumahan Itu kan bayarnya PDAM belakangan tau ya Pakai duluan bayar belakangan Betul tuh Iya seperti itu Di negara PDAM kita pakai dulu Bayarnya belakangan Listrik yang gak pakai token Listrik yang gak pakai tau Token pakai dulu Bayarnya belakangan Berarti hutang atau gak hutang itu Hutang Beli mobil ngangsur Itu hutang gak tuh Hutang pakai dulu bayarnya Belakangan Jadi ya saya yakin nih 99,9999% Punya hutang Di antara orang yang berhutang Ada yang pusing Pertanyaan saya Banyak atau ada? Nah ini pelaku mulai ngaku Banyak yang pusing Pusing kenapa? Mau bayar hutang Mau bayar hutang Tidak punya sesuatu yang dikunakan Untuk bayar hutang Betul? Oke Saat itu Saat itu Seharusnya Kita akan cari solusi Betul? Solusi agar hutang saya Bisa terlunaskan Benar Nah Biasanya yang dipikir apa? Duit Nah Kalau duit mulai lihat Kalungnya istri masih ada gak ya? Ini kalungnya bisa dijual Ternyata udah gak ada yang bisa dijual Mulai lihat temannya Siapa yang bisa dihutangin? Ternyata masih punya hutang sama semua temannya Belum ada yang dibayar Mentok Sumber penghasilan Zero Sementara hutangnya banyak Pusing atau gak pusing? Pusing Ini wajar nih manusia Pusing Karena pola berpikirnya memang salah Pola berpikirnya salah Jadinya pusing Kata mentok itu gak ada Untuk mu'min itu gak ada judul Mentok Gak ada Jalan buntu gak ada Mentok itu hanya satu Akhirah Akhirat Itu mentok Setelah sampai akhirat Akhir gak ada lagi ya Setelah surga yang gak ada Ya surga Selama-lamanya disana Mentok Abis Tapi kalau hutang Masalah Gak ada judulnya Udah mentok Gak ada Yang ada pikiranmu buntu Betul Karena kamu pakai pikiranmu sendiri Mikir sendiri Usaha sendiri Mengutamakan kemampuan sendiri Merasa dirimu Tuhan Yang menguasai jagad raya ini Sehingga pikirmu bisa merubah sesuatu Maka dibet Ayo mikir apa lagi Mentok Tapi beda dengan orang yang udah kenal sama Allah Ta'ala Dan paham apa itu yang namanya hidup Hidup ini milik siapa? Inna lillahi wa inna ilahi roji'un Miliknya Allah Semua miliknya Allah Maka konsep yang paling sederhana Kembalikan segala sesuatu kepada Allah Ketika mau berhutang Minta izin sama Allah Ya Allah Saya mau hutang Tolong nanti lunaskan hutang saya Ya Rab Dengan mudah Sekarang yang mau hutang Gak izin sama Allah Begitu mau hutang Lihat aset yang dimiliki Betul atau betul? Lihat kolega yang dimiliki Lihat teman-teman yang bisa dihutangi nanti Kalau kepepet Lupa Kalau yang maha kaya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala Langkah awal ketika berusaha Sudah salah Karena menyandarkan semua usahanya Kepada makhluk Kepada ciptaan yang lemah Bukan kepada maha pencipta Yaitu Allah Ta'ala Kul huwa Allahu ahad Allahu somad Katakanlah cuma Allah yang ada Allah yang isa Hanya Allah tempat berharap Bergantungnya Segala sesuatu Nah Alhamdulillah Allah itu maha baik Kirimkan utusan Ngajarin kita semua Itulah makna La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah S.A.W Gak berdiri La ilaha illallah Tuhan hanya Allah Tapi Allahnya kasih utusan Untuk menjelaskan Semua kebutuhanmu Semua yang menjadi Harapanmu Semua menjadi keinginanmu Cara menggapainya bagaimana Biar selamat caranya bagaimana Allah kirim utusan 100% Semua perbuatan Dan ucapan Dan diamnya utusan ini Di bawah Kendali Allah S.A.W Jadi tidak ada yang lebih hebat Dari Nabi Muhammad S.A.W Ucapannya Diamnya Gerakannya Semua adalah Wahyu Ilahi Jadi gak mungkin salah Kau udah paham begini Tenang buat yang udah La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah S.A.W Begitu punya Masalah apapun itu Punya masalah apapun itu Yang pertama kali Didatangi adalah Allahnya Allahumma ya Allah Saya punya hutang Saya punya suami Nyebelin Saya punya istri Yang gak bisa Dengar ucapan saya Saya punya anak Yang beri lakunya Udah kelewat batas Saya punya masalah Di kantor Saya punya Saya punya Saya punya Pertanyaan saya Ucapan kita Yang seperti itu Sebetulnya Sama gak Dengan anak kita tadi Ketika lapor Sama bapaknya Sama gak Sama Saya percaya Tuhan saya Dan Tuhannya Segala sesuatu La ilaha illallah Maha kuasa Maha bisa Dan aku Tak bisa Apa Apa Maka saya serahkan Semua Allah Saya gak bisa ya Allah Saya usah Saya usah Seperti yang kau perintahkan Saya akan terus Berusaha Tapi Jujur Saya gak bisa Apa-apa Makanya saya minta Tolong sama kamu ya Allah Tolong ya Allah Bla 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 Sekarang saya mau nanya Semua yang dijagat raya itu Dalam genggaman siapa Genggamannya Allah Ta'ala Dan Allahnya udah bilang Udu'uni Astajib Lakum Panggil aku Aku akan jawab Panggilanmu Makanya doa tadi Pertama kali Ya hayu Ya kayyum Kalau kita berdoa Allahumma Rabbi ini Ya rab Rabbana Manggil Allahnya dulu Allah Allah Gak ada doa ujuk-ucuk Aini ala zikrika wa syukrika wa husni Ibadati Depannya pasti Allahumma Aini ala zikrika wa syukrika wa husni Ibadati Allahumma 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 Ya rab Ya rabbana Semua itu bentuk Manggil Allah Ta'ala Maka nomor satu Panggillah Allah Dengan yakin Gak ada yang bisa Selesaikan urusanmu Kecuali dia Pede Allahumma Begitu kita bilang Allahumma Langsung jawabannya Lebaik abdi Anopo What happen Apa yang terjadi Apa yang kamu butuhkan Apa yang kamu inginkan Kamu butuh apa Kita jawab Bla 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 Allah bilang Astajib lakum Jangan khawatir Semua permintaanmu Permohonanmu Aku jawab Aku Jawab Anak tadi Ngomong sama ayahnya Ayah Perintahkan mas 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 Itu Bapaknya ngomong Oke nak Deal Selesai Anak tadi Ya nyantai aja Udah Masalah udah diurus sama ayah Dia gak akan nanya berkali-kali Ayah Masnya udah dipanggil belum ayah Ya nyantai aja Terima kasih telah menonton Selamat menonton Selamat menonton! 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 Selamat menonton!